Besti, 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 yang masih galau mau kulineran apa, cus kita ikutin Ences dan Bara cobain bak mie Jawa yang selalu ramai di serbu pembeli di daerah Panglima Polim Raya, Jakarta Selatan. Tuh liat aja besti, belum lama buka langsung udah banyak aja nih yang makan, bahkan sampai antri gitu besti. Ini dia besti, salah satu menu andalan di sini, mie nyemek. Langsung aja kita oseng-oseng dulu telur, disusul sama toppingnya, ada ayam otak-otak, kol, tomat, dan daun bawang. Lanjut diaduk-aduk sampai merata. Jangan lupa besti, tambahin air kaldunya ya. Kalau udah mendidih kayak gini, kita tambahin irisan cabai, mie kuningnya, dan juga kecap. Ui, 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 harumnya aja nih, udah ancaman banget besti. Ya Allah besti, akhirnya kita cobain juga bak mie jawa-nya Pak Yono, yang ada di daerah Pang Poli ini besti ya. Terakhir aku cobain 2018, lama banget. Lama banget. Langsung di Semarang waktu itu. Serius. Ini baru mau cobain lagi, Masya Allah. Ini mie nyemeknya guys, mie nyemeknya Pak Yono. Mari kita cobain bismillahirrahim. Ada di, gimana? Pang Poli. Jadi aku pesen yang mie nyemeknya ya guys. Enaknya? Kalau dilihat teksturnya ya, kelihatan lo kayak mie Aceh tumis. Cuman dia bedanya, kalau mie Aceh kan mie-nya gede-gede ya besar-besar, dia minyak kecil-kecil. Ini rasanya aku suka banget kalau mie jawa-mie jawa gitu ya besti ya, manis gitu, gurih. Sama disini karena mereka udah pakai rawit ya, sama taburan daun bawang sama seladri. Jadi ini aromenya wangi banget. Pak. Mari kita cobain. Bismillahirrahim. Pas mie-nya diseruput sama ancis dan barah, kelihatan banget ya besti kalau mie nyemeknya ini endulita. Jangan lupa biar makin abdol diracik lagi sama acar ya. Wow besti. Ini rasanya yang nano-nano gitu ya, pedes, manis, gurih, tapi aku suka banget nyemeknya pas banget bukan nyemek-nyemek yang enak gitu ya. Terus suiran ayamnya juga enak. Kita tambahin acar, makin seger, endul-sul-endul, tak endul-endul, nah gusti. Besti tau gak sih kalau sajian mie Jogja ini lahir dari popularitas mie goreng dan mie kuah ala Tionghoa. Yang kemudian beradaptasi dengan makanan halal di Jogja. Dan cita rasanya pun disesuaikan dengan selera dan lidah orang Jawa besti. Karena disini masaknya masih menggunakan arang, jadi rasanya autentik gitu loh. Biar makin lengkap, Minces dan Bara juga cobain kerengsengan ayam. Memang kalau Indonesia itu makanannya best-best banget ya, kayak serengsengan ini ya. Ini kan sebenarnya kayak tulang-tulang belulang ayam, sebenarnya. Potongan ayamnya itu sama seperti potongan ayam yang ada di sini, persis. Ada tulang-tulangnya juga. Angkat ya. Ada campuran telurnya Besti. Nah kalau kalian udah bosan sama mie, jadi sekali-kali bisa ganti sama nasi juga. Ini bisa kalian pakai nasi ya. Ya ampun Besti, Ence sama Bara semangat banget deh gerogotin kerengsenganya. Dan dia, ayamnya itu pakai ayam kampung, jadi wangi dan enak dagingnya. Dan aku suka banget sama. Dia kalau di bangun Jawa biasanya itu bercampuran bakso ikan. Enak-enak. Aku suka banget ya. Ini endu loh guys. Sejujurnya aku suka banget. Cabai rawitnya luar biasa dikasihnya banget ya. Kerengsengan ini begitu nikmat karena dimasak dengan berbagai bumbu repah. Kita oseng dulu nih telur ayamnya. Lanjut disusul sama perbawangan, kol, capwe, ayam dan juga tulangan ayamnya. Dan diberi bumbu pelengkap. Jangan lupa Besti, tambahin irisan cabai dan juga kecapnya ya. Hmm wanginya udah sampai ke rumah kalian belum nih. Aduh, emang paling pas banget makan mie godok pakai kerengsengan kayak begini. Dan kerengsengan itu aku seneng banget. Karena ayamnya itu bukan yang diolah, yang direbus dulu atau gimana. Enggak, jadi dari mentah ya. Lokas diambil-ambil dagingnya buat bikin si mie godoknya kayak segisiranya gitu. Mereka diberes gitu, jadi kayak kaldunya rasanya. Jadi kayak ngas ngelawan, kenyal. Tapi enak, enak banget. Karena tersebutnya ayam kampung itu biasanya tidak sentuh ayam negeri, ya kan? Benar banget. Sobar semuanya ya, rasanya jawa banget. Jawa banget, mantap ya. Duetin kerengsengan disusul sama mie-nya. OMG, bikin lidah gak bisa berkutik saking enaknya. Buat kalian yang pulang kerja dan bingung mau makan apa, Cus mampir aja nih ke Mijawa Mas Yono. Sekarang kita mau kasih rating ya. Dari 1 sampai 10 ratingnya adalah... Aja, 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 aja. Aduh, dua, dua, dua. Sepuluh. Wajib banget dicobain anak-anak Jawa di Jakarta. Tandanya bikin lapar. Aduh. Aduh.